Bersenanglah kau bola, bucah-bucah betul bawah Ayo, das terus! Siapa yang paling cepat sampai di garis akhir, dialah yang juara! Bermain balap ban bekas adalah kegemaran kami anak-anak Pulau Papan Malenge. Ayo, jembat! Ayo! Jembatan papan ini panjangnya lebih dari satu kilometer loh. Sebagai jalan utama yang menghubungkan antar kampung hingga sekolah kami di Kadoda. Jadi, kalian di rumah sudah tahu kan mengapa pulau kami disebut Pulau Papan? Oh iya, aku biasa bermain dengan ketiga sahabatku, Sukiman, Fendi, dan Hertie. Kalau gadis mungil ini namanya Komo. Dia adikku yang paling gemar menyelam. Padahal dia baru kelas 2 SD loh. Nah, ikuti terus cerita seru kami hari ini ya. Dari Kepulauan Togian, Sulawesi Tengah. Ayo, Balang! Anda dimana saja? Papamu sudah tunggu kau itu, Pak Sampukat. Oh iya, iya. Duh, aku sampai lupa nih kalau mau membantu Bapak Bukat Ikan di Laut. Cepat sini, Balang, cepat. Jangan lama sekali, cepat. Ayo, Balang, hei. Turun cepat. Bantu Bapak Sampukat. Sebentar malam apa yang kita makan? Iya, Bapak maaf. Eh, teman-teman, kita bantu Bapak Bukat. Ayo, Balang! Ayo, Balang! Aku belajar menyelam dan mencari ikan dari Bapakku. Ia seorang nelayan pencari lobster. Hampir semua penduduk di Pulau Papan bermata pencarian sebagai nelayan. Ayo, Balang, balang! Nah, sekarang kita mulai bagai yuk. Bagai adalah tradisi menjaring ikan dengan jaring jenis Bukat Melingkar yang ramah lingkungan. Ayo, cepat! Satu orang memasang jaring dan sisanya siap-siap memukul air dengan tongkat kayu. Eh, RT, kita bukuk ikan, Ayo! Fungsi tongkat kayu ini supaya ikan-ikan di sekitar jaring keluar dari rumahnya. Sehingga tersangkut di jaring Bapak. Ayo, Ayo! Ayo, teman-teman. Pukul terus, ya. Pulau, itu ikan yang terdampak! Ayo! 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 Sudah mulai ada yang tersangkut di jaring, tuh. Karena bagai biasa dilakukan di tempat yang dangkal, ikan-ikan yang didapat juga tidak begitu besar, kawan. Kebanyakan yang tersangkut juga ikan-ikan karang, seperti baronang yang lucu itu. Seperti yang kubilang tadi, adikku Komo yang baru duduk di kelas 2 SD ini, pandai sekali berenang dan menyelam. Nanti kita lihat ya kemampuan menyelamnya yang lebih hebat lagi. Sekarang kita pulang dulu. Ikan yang terkumpul sudah cukup banyak, nih. Bapak, berhenti saja. Sudah banyak ikan. Ayo pulang, saya pulang. Selain bermain di laut, kami juga senang bermain di kebun. Sekarang, aku sama teman-teman mau ambil buah kenambah. Buah ini, makanan favorit burung tanuring, teman. Aku dan teman-teman sedang merawat beberapa ekor burung tanuring korban jebakan anak-anak nakal di kampung. Burung tanuring suka sekali dengan buah kenambah. Ayo, kumpulkan yang banyak, ya. Ayo, kumpulkan, kumpul, kumpul dulu. Nih, cepat-cepat. Ini, 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 ini banyak-banyak. Banyak, banyak. Ini dia rupasi burung kanuring. Sekilas mirip dengan burung beo, ya, kawan. Burung kanuring adalah jenis burung pemakan buah dan suka sekali turun ke tanah saat mencari makan. Tapi, kasihan burung-burung kanuring ini. Mereka kami temukan di kebun sekolah. Sekelompok anak-anak nakal di kampung kami tega menjebaknya. Duh, binatang kan bukan untuk mainan. Buh. Ayo minum, minum. Bisa terbang lagi. Cepat. Ayo minum, minum. Burung, kamu cepat sembuh, ya, burung. Hauskanuring itu, sepi, ambil air dulu, ya. Biasanya setelah bulu sayap mereka dicabut dan tidak bisa terbang, mereka dibiarkan begitu saja. Kasian, kan? Aku sudah bilang ke pak guru untuk melarang anak-anak di sekolah pasang perangkap burung kanuring. Meskipun jumlah mereka masih sangat banyak, tapi kalau terus-terusan diperlakukan seperti ini, pasti akan banyak yang mati sia-sia. Burung-burung yang kami temukan ini akan dirawat sampai bulu sayap mereka tumbuh dan bisa terbang lagi. Sampai ketemu besok lagi, burung kanuring. Kami mau lanjut main dulu, ya. Sebelum main panas-panasan di laut lagi, kita petik sedikit lemon susu khas Togen, yuk. Kalau kalian biasa lihat lemon berwarna kuning bulat, lemon di kampung pus sedikit lebih kecil dan lonjong, kawan. Orang kampung biasa menyebutnya lemon susu. Selain untuk campuran makanan dan minuman, lemon susu juga berkasiat untuk kulit dan wajah. Apalagi kami tinggal di pulau dan sering main di laut. Harus pintar-pintar merawat kulit dan wajah biar enggak rusak terbakar panas matahari. Cepat sana saja. Cepat itu. Cepat sana. Oke, kamu coba ini. Manis, manis sekali. Coba. Coba ini manis. Apa yang ilang memakilkan saya? Terima kasih, teman sosok. Itu asam. Peras dikit agar keluar sari lemonnya. Langsung ngoleskan rata ke bagian yang perlu dilindungi. Setelah ini, jelas dengan air bersih ya, kawan-kawan. Segar juga, Bang. Segarnya. Segar, dingin. Wajah pun terasa segar kembali nih. Dingin, segar. Sekarang kita lanjutkan petualangannya, yuk. Ayo, teman-teman. Kita cari udang di sana, yuk. Hai, bolang. TVO di sana. Awalnya, PT Bersikali. Tidak apa-apa, pendi. Di barat sana masih cerah. Tidak apa-apa, pendi. Coba ngayal sana. Matar, rumah masih cerah. Pasti tanda kawa udang di sana. Betul kata Herty. Entah, kata orang tanya dulu sama kakek. Ya sudah. Ayo. Salam. Bola. Oke, boleh kata orang barat di udang. Boleh. 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 Nenek, boleh kata orang cari udang, Nenek, tapi tuntak ke hujan. Boleh. Coba kita melihat tanganmu. Kakek Obah adalah salah satu orang tua yang paham betul bagaimana kebiasaan dan kepercayaan orang-orang malengnya Togen tempo dulu. Terutama yang berhubungan dengan perkiraan cuaca dan kondisi laut. Makanya, kakek selalu jadi tempat bertanya bagi nelayan yang akan berangkat ke laut. Bagus cuaca ini. Tidak apa-apa cari udang. Kalau mau ujar bagaimana? Tidak apa-apa. Nanti Nenek ambilkan kutika. Hebatnya, walau usianya mencapai 80 tahun, tapi beliau masih kuat untuk mencari ikan di laut lho. Wah, ternyata kakek berbaik hati memberikan kami kutika. Syukurlah. Kutika yang berisi jahe muda dan rica ini dipercaya menjauhkan kita dari nasib buruk dan cuaca laut yang tidak bersahabat. Pesan kakek, kutika adalah kepercayaan adat yang perlu dijaga dan dilestarikan. Baiklah, kakek. Doakan kami dapat udang yang besar dan banyak ya. Nanti kakek kami bagi deh. Bye-bye ke laut. Bye-bye ke laut. Bye-bye ke laut. Bye-bye ke laut. приagua. Bye-bye ke laut. Terima kasih.